Ini berhasil! AAS, 34 tahun, pria asal kecamatan Belimbing Kota Malang, ditangkap anggota tim Cyber Polda Jatim. Penyebabnya, AAS mengelola 280 website bermuatan video Asusila berbayar sejak tahun 2020 silam. Dari ratusan website tersebut, terdapat sekitar 26.000 konten video Asusila dan sekitar 3.000 video, di antaranya video Asusila anak-anak. Direktur di Treskrim Suspolda Jatim, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan, tersangka memperoleh keuntungan dari kemunculan iklan pop-up dari setiap halaman website yang diklik oleh pengunjung. Kasubdit 5 Cybercrime di Treskrim Suspolda Jatim, AKBP Charles P. Tampu Bolon mengatakan, tersangka membangun dan mengelola 280 website tersebut seorang diri. Disinggung mengenai asal-muasal video Asusila yang ditampilkan oleh tersangka dalam ratusan website tersebut. Charles mengungkapkan, tersangka memperoleh pasokan video tersebut dengan berbagai cara. Sementara itu tersangka AAS mengakui, dirinya terdesak karena kebutuhan biaya hidup dengan cara mengelola website tersebut. Penangkapan dan meraihkan penciptaan dan pendidikan terhadap tersangka dengan inisial AAS, ini yang bisa luar adalah kelahiran dan tinggal di Malan, dan sekarang sudah dilakukan pengharian di Perhutuan Korda Jawa Timur. Jadi, dapat kami sampaikan bahwa pelaku ini membuat dan mengelola website yang menyiarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya website yang bermuatan asusila atau pornografi. Nah, ini tersangka ini memiliki 280 website yang semuanya aplikasi konten porno, dan ini sudah dijalankan sejak tahun 2020, sehingga nanti sudah 4 tahun berjalan, dan dengan perbuatan yang dilakukan di Tersangka ini mendapatkan keuntungan, karena setelah setiap hari itu rata-rata, untuk 1000 kali klip itu mendapatkan keuntungan sebesar 5,7 dolar. Ini didapatkan dari klan pemandu yang otomatis akan muncul pada saat ekonomi di klip. Dari hasil penelusuran, kita tahu bahwa total statistik kunjungan kurang lebih 141 juta orang yang sudah menunjukkan website tersebut. Dengan mengklik link htp.cadudokep.com Dan total pengunjung peralaman, ini sekitar kurang lebih 5 miliar jumlah klip pada website tersebut. Dari hasil pemeriksaan, kita tahu bahwa tersangka ini memperoleh keuntungan dari klan tersebut, sekitar 6 ribu dolar, atau kalau dilihatkan kurang lebih sekitar 96 juta rupiah per bulan. Dan itu kita bisa mengklaskan, kalau dari tahun 2020, dari kemarin, estimasi, kita masih terus cek realnya, tapi perkiraan dari tersangka, kalau itu 5 miliar yang dia dapatkan. Tersangka ini bekerja sendiri, jadi dia belajar secara ototidak, dan di awal-awal itu ketika dia membuka website ini, kemudian dia cukup banyak unjung, lalu terus dikembangkan, dan terakhir, sekitar 280 website yang sudah ada dalam pesan. Website tersebut sekarang sudah dilakukan pembelokiran, dan tersangka juga menampilkan kurang lebih 26 ribu video bermuatan asusila dan pornografi anak. Pasar yang disangkakan, Ini disangkakan dengan pasal 45 ayat 1, Untuk pasal 27 ayat 1, Udang-Udang nomor 11 tahun 2008, tentang ITE, yang terakhir diubah dengan Udang-Udang nomor 11 tahun 2024, tentang perubahan ke-2 atas Udang-Udang nomor 11 tahun 2008, tentang ITE, untuk pasal 4 Udang-Udang nomor 44 tahun 2008, tentang pornografi, dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara, dan atau bidang rendah paling sedikit 250 juta, dan paling banyak 6 edan. Untuk teknis dan chronologis penangkapan, berbeda secara lengkap, jangan disampaikan kepada Pak Sudir, yang tentu penyelidikan ini, kami telusuri tidak setah-setah, kita langsung menemukan website yang dimaksud, tetapi berawal dari penyelidikan, hasil pengembangan ITE dan Kedana sebelumnya, yang tentu kesangkannya berbeda, dan dalam hal ini, kami melakukan pengembangan kasus, dan menemukan website tersebut, dan dalam proses kebutiannya, hal-hal yang menjadi barang bukti, kegantaranya yang kami cinta sampai saat ini adalah, akunya yang bermuatan, ada 280 website yang bermuatan, pornografi dan asusila. Dalam muatan pornografi dan asusila ini, simpatnya tidak, videonya itu yang sampai oleh Pak Sudir, 26 ribu, 26 ribu macam jenis video, yang ditampilkan. Dan ini dilakukan penyelusuran, bisa diakses tanpa mendownload terlebih dahulu VPN. Ini yang menjadi suatu perbedaan dengan website lain. Ini bisa dikatakan ada kelebihan tersendiri website dia. Tanpa mendownload VPN, bisa mengakses website yang sebanyak 280 website tersebut, yang mengandung, yang bermuatan pornografi dan kesusilaan. Dalam proses menangkapan pun, yang kesangkutan cukup kooperatif, sampai saat ini, yang disampaikan oleh Pak Sudir tadi, kait jumlah nominal yang disampaikan oleh tersangka, masih kami lakukan pendalaman. Masih kami lakukan penyelidikan tentang informasi yang kami dapatkan dari keterangan tersangka. Selanjutnya, kami juga masih menggali keterlibatan pihak lain, apakah dia bekerja sendiri, atau merupakan suatu sidikat. Kami terus mendalami, dan setiap pertambangannya nanti, tidak akan kesamkannya pada pekerjaan lain. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dia memproduksi sendiri, atau melibatkan orang lain, atau dia mengambil dari konten-konten lain? Dia mengambil dari konten-konten lain. Jadi, dia tidak memproduksi video tersebilih, tidak menjadi intelektual. Dari video tersebut, tetapi dari jumlah video, 26 minggu ini, kami menelusuri, yang mana sifatnya video, yang kemungkinan menjadi intelektual, dari yang disambungkan, atau tersangka. Karena 26 ribu ini, semua berbacang-bacang. Tidak ada yang double, tetapi semua berbacang-bacang. Satu video, beberapa video lain, sepertinya 26 ribu. Untuk sampai saat ini, keterangan yang kami dapat, hasil pendidikan, dia bukan sebagai intelektual, yang membuat video, tetapi, untuk mengumpulkan, mengumpulkan, menjadi satu website, membuat, satu website, untuk mengaplikan video-video, yang bersifat monografi, dalam sesuatu. Dan, di saat-saat kami juga, bersifatnya seperti itu. Belum kami menemukan indikasi, bahwa dia sebagai intelektual, dalam pembuatan video tersebut. Tidak ada yang mencari, dengan intelektual, yang menarik. Tidak ada yang menarik, bahwa penyidikan belum finish, kita terus melakukan, penyidikan di dalam, apakah dia ingin, sebuah itu sindikan, wajah sedia. Ijinan dia, dapat outsource video itu, dari mana, sepanjang ini. Sampai, apakah dia sebagi, bahwa, di otolidang. Otolidang, di sini yang mencari, apakah itu dari, video-video, black disk, yang dikembangkan, apakah itu di sini, apakah itu website, lainnya, yang dikembangkan, yang dikembangkan. saya, normalitas, apakah itu, bagaimana, normalitas, agak adilasi, itu, kita bersama ya pornografi di media digital itu menjadi musuh pada teman-teman media untuk mengglorifikasi mari kita bersama-sama memberantas ya jangan pulga jati berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan terkait dengan website yang yang bernuara atau bernuansa pornografi tanya yang kamu mendapatkan videonya dari mana kamu mempunyai pemikirannya untuk membuat itu ini kita nggak usah pakai tarung tangan nah sebelah kanan dan encik dan kanan-kanan ini yang dipakai ini ini depan dan depan ya 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 sudah berhubung ya 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 cukup terima kasih kanan-kanan 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 mas 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 kenapa kamu memilih konten anak dibawah alasan apa mas pelaku ya mas eh alasannya apa saya tidak memilih konten itu ya mas karena itu hanya pengambil saja saya tidak asal compot aja ya apakah lebih laku saya tidak saya tidak saya tidak tahu kalau ada pelaku karena itu orang Indonesia atau dari luar dari luar dari luar download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih ya terima kasih